Habib menanya kepada saya mau pulang kemana, kebetulan kan saya dari Serang, Banten, dan saya bilang, saya rencana mau tidur di keramat jati tempat kawan saya, namanya Milaya, saya bilang seperti itu. Terus beliau bilang, nggak usah pulang, nggak usah ke tempat temen kamu atau pulang ke Serang, kasian jauh, istirahat aja biar saya bukakan kamar di sini. Ya, yang namanya ditawarin kamar, terus yaudah saya gitu kan, nah akhirnya beliau kasih akses kamarnya itu kepada saya, saya pikir, saya terima, saya pikir kamar itu adalah hak untuk saya pribadi, karena beliau sudah ngasih ke saya, kemudian beliau masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya, beberapa menit kemudian itu, kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu, saya di situ shock. Berarti dia memegang satu aksesnya, berarti ada kan di hotel itu ada yang dapat dua akses, ada yang cuma satu akses, nah di situ ternyata dapat dua, saya nggak tahu bahwa beliau memegang satu aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini, walaupun saya shock gitu kan, saya ini nggak tahu nih maksud beliau tanpa ketok itu apa gitu, kalau saya di situ posisinya saya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong, beliau bilang santai aja, santai aja gitu kan, santai aja, beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu, ya Bip, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah itu, Habib menawarkan untuk, gini, apakah kamu nggak mau peluk saya? Saya bingung, saya bingung, saya bingung gini, nggak Bip, makasih saya risih, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, mimpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi di peluk, terus saya dicium keningnya, habis itu saya direbahkan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya, yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah tiga kali penolakan, saya bilang, penolakannya dalam bentuk seperti ini ya, saya bilang saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini, apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu, tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya, apakah saya menikmati atau nggak, tidak sama sekali, karena disitu benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya, sudah lah saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu, lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, saya bengong ya. Astagfirullah, gitu dalam hati saya. Saya ini pengen jadi orang benar loh, gitu. Saya ini di sini niat datang, ini nggak mau begini loh, gitu loh. Ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi. Udah kori, mulai saat ini kita bangkit. Doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya. Ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu. Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan kori. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya bahwasannya. Kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Dia bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu ya, kalian paham. Dia pengennya, saya baik-baik aja dengan suami. Ini dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa seperti itu lagi gitu. Besoknya demi Allah, Rasulullah, saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya, saya bilang, ya kita berpisah aja. Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya sudah dilecehkan, saya tuh sudah, walaupun saya, na'uzib dan medaliknya ya, walaupun saya yang mau berarti saya sudah melukai hati suami saya doang gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ, demi Allah masih ada buktinya, di esok anharinya saya minta talak, di talak, di hari itu juga ditalak oleh suami saya. Habib menanya kepada saya, mau pulang kemana? Kebetulan kan saya dari Sarang, Banten. Dan saya bilang, saya rencana mau tidur di keramat jati tempat kawan saya. Namanya, nilai ya, saya bilang seperti itu. Terus, beliau bilang, gak usah pulang, gak usah ke tempat temen kamu, atau pulang ke Sarang, kasian jauh, istirahat aja, biar saya bukakan kamar di sini. Saya yang namanya baru, apa ya, baru kenal juga, terus dia adalah seorang Habib, saya, demi Allah, saya gak mau merepotkan beliau, saya di situ ada sempat penolakan, tidak usah, terima kasih, Bip. Saya bilang kayak gitu kan, saya tidur di tempat temen aja, saya juga gak bawa pakaian ganti, paling nanti minjem baju ke temen saya, saya bilang gitu, terus beliau bilang, gak apa-apa, nanti saya bukakan kamar barunya. Beliau ngomong gitu, saya juga gak menolak gitu kan, karena memang perjalanan, apa sih ini kak, bukan apa-apa, keluar aja. Abis itu, saya, yang namanya ditawarin kamar, terus yaudah, saya gitu kan. Nah, akhirnya beliau kasih akses, akses apa, kamarnya itu kepada saya, saya pikir, saya terima, saya pikir kamar itu adalah hak untuk saya pribadi, karena beliau sudah ngasih ke saya, kemudian beliau masuk ke kamarnya, saya juga masuk ke kamar saya, beberapa menit kemudian itu, saya sedang berbincang-bincang di handphone sama keluarga saya, tiba-tiba saya ngelutup gini, kok bisa masuk? Saya bilang kayak gitu, ternyata, kalian mau tahu, nah Habib itu masuk tanpa ketok terlebih dahulu, saya di situ shock, berarti dia memegang satu aksesnya, berarti, ada kan di hotel itu ada yang dapet dua akses, ada yang cuma satu akses, nah di situ ternyata dapet dua, saya gak tahu bahwa beliau memegang satu aksesnya. Saya juga berpikir seperti ini, walaupun saya shock gitu kan, saya ini gak tahu nih, maksud beliau tanpa ketok itu apa gitu, kalau saya di situ, posisinya saya lagi ganti baju, tiba-tiba beliau masuk, gimana perasaan kalian? Pasti shock juga dong, jadi di situ, tapi di situ, untungnya saya gak lagi ganti baju atau bagaimana ya, dan saya juga tahu diri, itu kamarnya beliau gitu kan, beliau yang bayar gitu, ketika itu, pas beliau masuk, ya saya persilahkan, bahwa ini bukan sepenuhnya kamar saya, saya persilahkan beliau untuk duduk di kursi, yang berbentuk sofa gitu, nanti ada fotonya kursi gitu, beliau duduk di situ, saya duduk di kasur, saya juga benar-benar menjaga jarak, saya itu gini ya, walaupun saya senang gitu, walaupun saya sadar diri, saya juga tahu bahwa, beliau ini seorang Habib gitu kan, saya ini benar-benar berkata-kata aja tuh, benar-benar di, apa ya, di sharing, benar-benar takut gitu, gak mau yang salah-salah ngomong atau bagaimana, walaupun beliau bilang santai aja, santai aja gitu kan, santai aja, beliau pun ngajak saya ngerokok bareng gitu, santai aja, dia bilang kayak gitu, jadi saya bilang kayak gitu kan, nah setelah itu, dia bilang lanjutkan obrolannya, nah waktu di bawah itu kan, obrolannya itu lebih ke tentang, beliau dari masa, jaman dahulunya gitu kan, nah disini itu, dia menanya, bertanya kepada saya, kenapa Cori bisa depresi, akhirnya saya jelaskan depresi seperti ini, dan tiba-tiba, beliau ngajak saya untuk usaha bareng, usaha bareng, karena beliau tahu, saya sebelumnya memiliki usaha, dan itu jalan cukup mulus, nah jadi saya itu ngasih tahu kan, bahwa modalnya sekian bib gitu kan, penghasilannya sekian, nah beliau itu benar-benar yang antusias, benar-benar antusias, saya sebagai orang wanita ya, ini kita jangan membicarakan Habib dulu, seorang wanita, ada orang baru kenal, tapi orang itunya yang antusias, kan kita masih bingung ya, apa ini orang benar gitu kan, apa ini orang benar gitu loh, tapi kan saya juga gak berpikiran, oh ini nih Habib pasti benar, gak mungkin terpleset omongan dia itu, gak mungkin ada pembohongan, dusta dari keluar dari mulut, itu gak mungkin gitu, jadi saya mendengarkan dia, beberapa kali dia mengizim handphone saya, untuk mengkalkulasikan, gimana itu nanti modalnya itu, dan dia itu, benar-benar, kalian tahu gak, yang antusias banget, Cori kamu harus buktikan, kalau kamu bisa, dia bilang kayak gitu, jangan stress-stress lagi, kita usaha, dia itu, jadi dia itu tidak ngelasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang, kita usaha bagi hasil, begitu, jadi kan saya juga, ya sudah bib, oke baik, gitu kan, saya juga gak mungkin, saya gak ada berpikiran macam-macam gitu, demi Allah gak ada berpikiran macam-macam, kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya disitu udah foto-foto beliau, gitu kan, saya video-video yang saya story-storyin, saya gak ada, saya disitu benar-benar dari Serang, Banten, ke Jakarta itu, pure, mau sharing, mau sharing tentang agama, tentang apapun itu, yang saya mau pertanyakan, karena, saya itu benar-benar, manusia yang depresinya parah, depresi akut, saya sampai minum obat penenang, yang dosisnya besar, jadi, sekali lagi, saya tidak ada niat apapun, kepada Habib, saya juga berpikir bahwa, dia adalah seseorang yang baik, setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk, gini, apakah kamu gak mau peluk saya, saya bingung, saya bingung, saya bingung gini, enggak Habib, makasih saya risih, saya bilang kayak gitu, enggak apa-apa, mimpi kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan, akhirnya terjadi di peluk, terus saya dicium keningnya, habis itu saya direbahkan, sebenarnya gini ya, saya itu gak mau, menceritakan detailnya, karena itu, kalau misalkan dibutuhkan, untuk suatu saat nanti dibutuhkan, untuk di proses hukum, atau bagaimana, baru saya ceritakan, jadi, kalau untuk di konsumsi publik ini, saya gak mau menceritakan detailnya, yang pasti, terjadilah gitu, saya juga sudah, tiga kali penolakan, saya bilang, penolakannya dalam bentuk seperti ini ya, saya bilang, saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu, saya bertanya seperti ini, apakah Habib sering seperti ini, kepada cewek-cewek yang lainnya, saya bilang seperti itu, itu dasar penolakan saya ya, secara bukan saya bilang, janganlah, janganlah, memang mungkin, salah saya di situ, saya gak langsung memberontak, atau bagaimana, tapi, saya ini masih menjaga, dia itu seorang Habib, saya itu pengen, menolak juga secara halus gitu ya, gitu, paham gak, saya menanya, sampai tiga kali, apa Habib sering melakukan seperti ini, kubilang seperti itu kan, dia bilang, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini, akhirnya, sudah terjadilah seperti itu, tidak berlangsung lama, sudah ya, kalau ditanya, apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ bener-bener saya merinding, semerinding-merindingnya, dan, ya, sudah lah, saya tidak bisa berkata-kata, setelah kejadian itu, lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu, merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu, saya kan bengong ya, saya bengong ya, astagfirullah gitu dalam hati saya, saya ini pengen jadi orang bener loh gitu, saya ini disini niat datang nih, enggak mau begini loh gitu loh, ngerti, paham gak sih kalian, tapi beliau meyakinkan saya lagi, udah kori, mulai saat ini kita bangkit, doakan Habib, minggu depan kita, apa, buka usahanya, ajak suamimu, dia bilang kayak gitu, padahal aku udah bilang, aku udah gak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang kan, tapi Habib bilang, ajak suamimu, setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu, saya sebagai orang yang sudah, maaf-maafnya sudah dipakai, wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya, bukannya saya sudah, seperti ini ya sama Habib gitu kan, dia bilang, jangan kori, lebih baik kamu, membuka usaha ini, bareng-bareng sama suami kamu, saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya, saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya, bahwasannya, kamu adalah seorang jemaah, yang saya percayakan, untuk berbisnis dengan saya, bilang seperti itu, dan saya bingung, kok maksudnya gimana, kita selingkuh di belakang apa bagaimana, ya kurang lebih seperti itu, kalian paham, dia pengennya, saya baik-baik saja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu, kalau kita berjumpa, ya seperti itu lagi gitu, saya merasa, astagfirullah dalam hatiku kan, tapi yaudahlah namanya, disitu, kita menyerap-nyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam saja dulu, karena disitu kan Habib masih baik, dan Habib bilang, saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan, nah aku pun izin, Bip, saya mau izin, bahwa saya ingin, ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milaya, Habib ngejinkan, silahkan untuk nemeni kamu tidur di sini, ya terima kasih semuanya, kemudian, apa namanya, jam, sekitar setengah jam kemudian, datanglah Milaya, dan saya ajak ke kamarnya, ketika Habib tahu, yang tadinya bulat-balik masuk ke kamar saya, tinggal buka aja, karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok, ketok, saya bukakan, beliau sempat ketemu teman saya, dan berbincang-bincang juga sama teman saya, ya, bahasa-bahasi gitu, namanya siapa? Milaya, gitu kata temanku kan, kerjanya gimana, dimana, gitu-gitu, ya Milaya, nanti ikut aja sama Kori, nanti Habib mau modalin Kori, Milaya bisa ikut sama Kori, bisa usahakan, disitu maafnya Milaya ya, Milaya juga posisinya, memang janda gitu kan, jadi Habib pun kayaknya, mensupport untuk itu gitu kan, nah setelah itu, beliau berpamitan untuk pulang, balik lagi ke kamarnya, malam itu beliau pulang ke Kuningan, dan saya juga mempersilahkan, jadi malam itu sudah selesai gitu, malam itu sudah selesai, nah setelah itu, besoknya, demi Allah, Rasulullah, saya merasa bersalah, saya langsung chat suami saya, saya bilang, ya, kita berpisah aja, kenapa saya bilang, berpisah aja, karena saya udah dilecehkan, saya tuh udah, walaupun saya, na'uzibda medaliknya ya, walaupun saya yang mau, berarti saya sudah, melukai hati suami saya doang gitu ya, menduakan dia, jadi saya disitu, demi Allah masih ada buktinya, di esokan harinya, saya minta talak, di talak, di hari itu juga ditalak oleh suami saya, selamat menikmati,